Halo ko friends, nah disini ada soal nih, soalnya itu jika seorang pelari memerlukan waktu 11 detik untuk menempuh jarak 100 meter dalam suatu perlombaan, berapakah kelajuan rata-rata pelari? Kemudian, apakah dalam perlombaan itu ada periode waktu saat pelari berlari lebih cepat atau lebih lambat dari kelajuan rata-ratanya? Oke, kita tulis dulu apa-apa yang diketahui. Yang pertama adalah waktunya, waktunya adalah 11 detik, 11 second. Kemudian, yang kedua adalah jarak, jaraknya 100 meter. Nah, yang ditanyakan adalah kelajuan rata-ratanya. Dan, apakah ada periode pelari lebih cepat atau lebih lambat dari rata-rata kelajuan? Jadi, tahap pertama kita mesti tahu berapakah kelajuan rata-rata pelari. Oke, nah, rumus dari kelajuan rata-rata adalah jarak dibagi waktu. Di mana jaraknya sudah ada 100, dan waktunya ada 11 detik. Nah, kita bagi. Maka, didapatlah kelajuan rata-rata-rata adalah 9,09 meter per second. Oke, nah kemudian, pertanyaan kedua. Apakah ada periode pelari lebih cepat atau lebih lambat dari rata kelajuan? Nah, kita mesti tahu, perlu kita ketahui bahwa pelari itu mustahil berlari dengan kecepatan konstan. Iya kan? Kemudian, pelari pasti kadang berlari dengan kecepatan rendah, kadang tinggi, kadang juga kecepatan yang sedang-sedang saja. Nah, untuk menyedarahanakan semua kecepatan itu, nilai kecepatannya, maka dipilihlah kecepatan rata-rata. Yang nilainya itu berasal dari gabungan kecepatan tinggi, kecepatan rendah, dan kecepatan sedang. Oke, kita bisa ilustrasikan jika kecepatan rata-rata-rata adalah 9,09, maka pasti ada periode di mana kecepatannya lebih tinggi dari 9,09, dan juga ada periode di mana kecepatannya lebih rendah dari 9,09. Oke, nah dari situ kita bisa jawab. Jika ditanya apakah ada periode lebih cepat atau lebih lambat, kita bisa jawab iya, pasti ada. Oke, Sekian dari saya, sampai jumpa di soal berikutnya.